Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kemarin Banyak yang bertanya Bagaimana Memendekan Linknya Atau tautan Yang dikirimkan kepada Responden Supaya responden itu tidak Salah ketika Mengetik ulang tautan Dari instrumen yang Kita kirim Nah kali ini kita akan membahas Tema itu Memendekan tautan Untuk memudahkan Kita memberikan Instrumen kepada Responden Tidak hanya tautan instrumen Berbagai macam tautan yang kita Kita perlukan untuk dipendekkan Nah untuk memendekkan Tautan Itu kan aslinya itu panjang Panjang seperti ini Nah kalau yang ini kita kirimkan ke orang Kemungkinan dia akan Kesulitan Ketika mengetik ulang Kecuali dia langsung mengklik Tautan ini Maka ada fasilitas untuk Menyederhanakannya Fasilitasnya Ada bermacam-macam Bapak Ibu Ada yang gratis Ada pula yang berbayar Nah yang paling Sederhana Yang paling sederhana adalah Ada beberapa pilihan Yang sering digunakan Dan ini gratis Pertama itu Bit.ly Ini jama Digunakan Kemudian Bit.do Lalu yang versi Indonesia Yaitu S.id Lalu yang terakhir ini Jg.gg Kita bisa menggunakan Salah satu ini Untuk memendekkan Tautan yang panjang Sekali Kita akan perhatikan Terserah nanti Mau Menggunakan yang mana Bisa dipilih Bisa Bit.ly Bit.do S.id Ggg Kita coba Bapak Ibu Mulai dari Bit.ly Kita masuk Ke Internetnya Kita mulai dari Bit.ly Diketikan saja Disini Bit.ly Ini Diketikan disini Kemudian Enter Muncul Tampilan Seperti ini Oh ini Saya sudah Adaftarin Saya Lock Akan Dulu Muncul awal Seperti ini Ketika Bapak Ibu Memulai Muncul awal Seperti ini Angka pilih Yang ini Get Started For Free Terun Aja Kebawah Di sini Kemudian Kita perlu Login Bapak Ibu Sebelum Login Kita harus Daftar Dulu Daftar Kita daftar Bisa daftar Pake Akun Google Kalau tidak ingin Menggunakan Email Akun Google Itu kan Gmail Bapak Ibu Nah Nah Jadi kita harus Daftar Dan selanjutnya Ini ada Crypt Kopikan Tautan Tautan yang ingin Dipendekkan Misalnya ini Bisa copy Kemudian Salin Di sini Nanti dia otomatis Akan keluar Nah Oleh sistem Alamat yang panjang Tadi Langsung dipendekkan Menjadi Seperti ini Nibit Dot Ly 3CG ZV KS Ini bisa kita Copy Kemudian Berikan ke Responden Bisa juga Kita ganti Nah Kita ganti Namanya Biar gampang Dengat Sesuai dengan Judul Instrumennya Boleh Penamaan Ini Terserah Tidak Tidak ada Aturan Yang penting Intinya Bagaimana Nama itu Seminimal Mungkin Tidak Menyulitkan Responden Ketika mengetik Ulang Yang sederhana Saja Misal Apa Nama instrumennya Adalah Google Form Misalnya Boleh Spasi Eh Tidak boleh Spasi Boleh Strip Tapi Hati-hati Menggunakan Tanda Hubung Ini Karena Itu Menggunakan Underscore Underscore Itu kan Sering Nanti Tertutup Oleh Warna Biru Kemudian Ada Garis Bawah Kalau Link Itu kan Kalau Dienter Mesti Dia akan Keluar Seperti Di Garis Bawahi Kalau Kita Menggunakan Underscore Sebagai Penghubung Itu Sering Tidak Terlihat Dan Itu Yang Membuat Responden Mengetik Keliru Sehingga Tidak Ditemukan Alamat Yang Dimaksud Nah Saran Saya Indari Saja Penggunaan Underscore Kalau Ingin Menggunakan Penghubung Pakai Penghubung Yang Biasa Ini Garis Tengah Ini Oke Setelah Itu Kita Save Oh Nah Kalau Ada Penjelasan Seperti Ini Dis Custom Bitlink Istekan Berarti Nama Ini Pernah Dipakai Kita Ganti Apa Ini Aja TF Boleh Namanya Siapa Musmul Lady Nah Ini Sudah Oke Klik Di luar Ini Nah Nanti Pada Bagian Bawah Ini Ada Alamat Ini Nah Dicopy Saja Inilah Yang Dibagikan Bit Dot L Musmul Yadi Bisa Dikatik Ulang Bisa Dicopy Kemudian Dishare Ke Orang Selesai Untuk Bitly Langkah Yang Sama Kalau Ingin Menggunakan Bit Do Sama Saja Bapak Ibu Ketik Sini Bit Dot Do Wow Ternyata Linknya Sedang Dalam Perbaikan Sedang Di Update Sehingga Tidak Bisa Kita Gunakan Maka Kita Lanjut Ke Yang Berikut Yaitu Yang Ini Saya Dulu Yang Bawah GG GG Ini Sama Terus Sini GG GG .GG Nah Lagi Taruhkan Alamat Yang Ingin Dipendekan Misalnya Ini Saya Copy Disini Shorten URL Klik Ya Nah Ini Dia Alamat Tadi Yang Panjang Itu Menjadi Seperti Ini Menjadi GG GG HYV5T Nah Bedanya Dengan Bit Li Tadi Ini Kita Tidak Bisa Langsung Menggantinya Kita Bisa Langsung Mengganti HYV5T Ini Untuk Bisa Mengganti HYV5T Ini Maka Ini Harus Diklik Customize Link Ini Harus Dicontreng Kotak Kita Ulang Ya Centreng Kasih Nama Disini Terserah Namanya Apapun Nah Baru Dia Muncul Disini Nah Yang Kita Bagikan Adalah Yang Ini Oleh Lengkap Dari Awal HTTPS HTT2 Slash Double Slash GG Dan Selesnya Bisa Juga Yang Ini GG GG Slash Muz Mulia Ini Cukup Ini Yang Dibagikan Ya Selan Bapak Ibu Untuk Menggunakan GG Taruh Halamat Disini Supaya Ini Bisa Langsung Diubah Maka Ini Harus Dicontreng Harus Di Checklist Kotak Ini Sehingga Disini Bisa Langsung Dicustomize Diubah Namanya Sesuai Dengan Keinginan Kita Jadi Hati-hati Dalam Pemberian Nama Yang Sederhana Saja Yang Mudah Diketik Tidak Menyulitkan Orang Mengetik Ulang Dan Meminimalkan Kesalahan Dalam Pengetikan Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Versi Indonesia Sama Ketik S S Tidak S S Tidak Nah Nah Kempat Tempelkan Ini Langsung Muncul Di Permukaannya Coba Kita Kopi Ini Tempel Di disini langsung otomatis dia berputar untuk memindekkan alamatnya menjadi ini s.id vsg 0m3y hati-hati Bapak Ibu huruf kapital dan huruf kecil itu berpengaruh terhadap penamaan dianggap berbeda karakter yang berbeda sehingga penggunaan huruf besar dan huruf kecil harus hati-hati meskipun tidak ada ketentuan tapi saya sarankan kalau mau menggunakan huruf kapital atau huruf kecil maka harus hati-hati sebaiknya huruf kecil semua saja untuk menghindari kesalahan hasilan ketik bagaimana kita ini tidak bisa diubah dulu bisa tidak diubah coba ini tidak bisa berubah tidak bisa diganti karena ini tidak langsung berubah sehingga di bawah ini ada ketentuan ingin menyunting tautan Anda dan fitur lainnya maka kita perlu mendaftar gratis ini perlu untuk mengubah G0M3Y ini maka kita perlu mendaftar mendaftar saja biasanya ada pilihan mendaftar melalui Facebook mendaftar melalui Google kita daftar saja melalui Google artinya kita daftar langsung dengan email Google kita nah ini saya daftar saja nah saya masuk taruh saja lagi alamatnya di sini tandaikan nah lalu ada pilihan ganti ya kita ganti yang ini ganti G0MCD ini ganti klik contren oke short link has been saved maka yang kita bagikan adalah ini s.id musimuliadi selesai bapak ibu ya jadi simple begitu bapak ibu saya ingin menjalankan sedikit tadi ini saya keluar sebentar ketika ingin mendaftar bapak ibu ada permintaan email dan sandi ini bisa kita ketik ulang maksudnya bisa ketik biasa tapi ketika ada permintaan masuk dengan Google sebaiknya pilih ini artinya ketika bapak ibu sudah memiliki akun Gmail maka otomatis dia akan mengarahkan ke sana tapi bisa juga disini ketik emailnya kemudian kata sandinya langsung masuk itu daftar tapi kalau ada pilihan disini masuk dengan Google atau masuk dengan Facebook itu lebih cepat untuk masuk nah contohnya ini masuk dengan Google seperti tadi nah kebetulan saya sudah menyetting Google saya sudah tidak saya keluar emailnya maka langsung keluar ini tapi kalau ketik juga bisa begitu juga kalau bit.ly sign up daftar kita kita daftar disini nah ini ada pilihan sign up with Google bisa juga disini ketik nama emailnya kemudian username itu kalau mengetik email sendiri password password is not strong kita ganti lebih minta password yang lebih lebih kuat supaya tidak gampang tidak gampang di password ya baru bisa ya 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 terus lanjut ini how will you use your for work nah kalau kita menggunakan pakai email sendiri dia akan mendata seperti kita membuat email dari awal ini saja terserah dia butuh data banyak ini misalnya begini nah baru dia muncul begini yang tadi baru klik create dia muncul itu kalau menggunakan daftar via email dia agak panjang karena kita diminta seperti membuat email sendiri tetapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki email ketika daftar pilihlah pilihan daftar dengan email sign up for free nah klik aja ini sign up with google artinya sudah punya email langsung aja klik ini tinggal pilih email yang digunakan demikian Bapak Ibu semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh